Halo Sobat, balik lagi bersama saya Turkancil Masih dietnya motor Oke, kali ini saya akan mereview harga motor second dari motor sport Ya Sobat ya, ada motor sport, ada naked juga, dan motor cross Oke, agar tak berlama-lama, langsung saja kita mulai dari CBR 250RR Ini sudah ABS ya Sobat ya Ini tahunnya, tahun 2018 Untuk kelengkapan, surat-surat juga sangat lengkap Kondisi motor, juga sangat bagus, mulus, minim lecet-lecet Nah, untuk pajak ini on, pajaknya itu bulan 4 Dan pergantian TK itu tahun 2023 Ban masih tebal, piringan cakram tebal, ban belakang juga masih tebal Kemudian untuk jet-jetnya itu masih sangat mulus, trippingnya juga tidak ada cacat ya Nanti selebihnya bisa cek langsung ke yachtnya motor ya Sobat ya Untuk alamat dan nomor telpon ada di deskripsi Nomor telpon juga ada di bawah video nanti Yang belum like sama komen, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Agar selalu bisa update harga-harga motor terbaru Oke Sobat Oke Sobat Untuk harga ini dibanderol dengan harga 47 juta Sudah dapat CBR 250RR Sudah ABS tahun 2018 Untuk odometernya itu sudah di angka 22.000 ya Sobat ya Oke lanjut di sebelahnya si merah juga Masih dari pabrikan Honda Ini ada CBR 150R Ini sudah ABS juga Untuk tahun ini lebih mudah Ini tahun 2021 Namun CC-nya lebih rendah dari yang tadi Cuman 150 Nah untuk kelengkapan Surat-surat lengkap Pajaknya juga on Untuk pajaknya itu bulan 4 Untuk pergantian TK itu 2026 Untuk kondisi motor ini juga sangat mulus Ini catnya juga sangat menggoda ya Merah merona Sangat mulus Ini juga sudah upset down Kemudian Untuk lecet-lecetnya itu sangat minim Bannya itu tebal Masih bisa pakai beberapa bulan lagi Kemudian untuk tangki masih mulus Joknya juga Masih mulus ya Tidak ada robek-robek Atau cakaran kucing Ban belakang masih tebal Nah selebihnya Selebihnya Ya seperti tadi Langsung saja kunjungi Surum yatnya motor Untuk di odometernya Itu sudah berjalan Di angka 21 ribuan Nah CBR150R yang sudah ABS ini Dan tahun 2021 Itu dibanderol dengan harga 33.500.000 ya sobat ya Nah disebelahnya masih bersama si merah merona Masih pabrikan dari Honda juga Masih sama juga Ini adalah CBR150R Kemudian untuk tahun Ini tahun 2019 Untuk kelengkapan Pajak Surat-suratnya itu lengkap Pajaknya juga on Motor Masih standar ya Kemudian untuk di bagian ban Ini masih lumayan tebal Terus Bagian body Masih mulus Joknya masih mulus Ban belakang juga masih tebal Dan untuk Jetnya juga minim Lecat-lecat Untuk harga Ini dibanderol dengan harga 25.500.000 ya sobat Langsung kita cek Di bagian odometer Itu sudah berjalan Cuma baru 3 ribuan ya sobat ya Masih sangat sedikit Lanjut lagi Di sebelahnya Ini ada CRF 150L Nah untuk tahun ini Masih sangat mudah ya sobat ya Ini tahun 2022 Bisa dilihat Untuk kondisi Motornya Sangat mulus Masih Grass Like new ya Ini sudah upset down Terus Untuk kelengkapan Surat-suratnya ini lengkap Pajak juga on Nah untuk kondisi Bannya bisa dilihat Sendiri ya Untuk body Masih mulus Jok Masih sangat Rapi Nah untuk harga Itu dibanderol Dengan harga 35.500.000 Tentu Bisa nego ya sobat ya Oke sobat Lanjut lagi Di sebelahnya itu ada CBR250R Yang ini Surat-suratnya lengkap Bajaknya juga on Untuk silinder Ini Menggunakan Satu silinder ya sobat ya Untuk tahun Itu tahun 2011 Nah Namun Kondisinya ini Sasi sangat Terjamin ya Masih mulus Bodi-bodi Masih sangat terawat Untuk ban Juga masih tebal Untuk selebihnya Bisa datang Langsung ke Soromiatnya motor Untuk jok Ini juga Masih mulus Tidak ada Robek-robek Untuk bagian Ban depan Ini juga Masih lumayan tebal Pemakaian Beberapa bulan Kedepan Masih sangat Bagus ya Untuk bagian Odometernya Itu sudah Berjalan Di Angka 67.000 Ya sobat ya Nah Untuk harga Itu dibanderol Dengan harga 17.500.000 Sudah dapat CBR250R Tahun 2011 Nah Untuk yang terakhir Itu ada MT25 Ini Sudah Dua silinder Untuk Kelengkapan Surat-surat Itu pajak Itu on Surat-suratnya Lengkap Kemudian Kondisi Motornya Ya Bisa Dicek langsung Ya Ke Soromiatnya Motor Kalau Menurut saya Ini masih Sangat Mulus Ya Dilihat Dari Kondisi Motornya Untuk Pajaknya Itu Di Bulan 3 Kemudian Untuk Pergantian Dekat Dekat Di 2027 Untuk Plat Nomornya Itu Sudah Berwarna Putih Nah Untuk Kondisi Pan Ini Masih Sangat Ya Lumayan Masih bisa Beberapa Bulan Lagi Lagi Sobat Untuk Odometernya Itu Sudah Berjalan Yang 67.000 Ya Sob Nah Yamaha MT25 Ini Dibanderol Dengan Harga 35.500 Nah Oke Sobat Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Untuk Video Kali Ini Saya Cukupkan Disini Nah Untuk Nanti Tanya Tanya Atau Ingin Lebih Detail Bisa Langsung Datang Ke Yatnya Motor Terus Alamat Sudah Ada Di Deskripsi Dan Nomor Telepon Sudah Ada Di Bawah Video Juga Ya Sob Ya Oke Sampai Ketemu Di Next Video Bye Bye